semuanya bakit oke kalau mapnya ini banyak perpotongan ya teratakan semuanya mau gue kesini lain berat ya yo what's up bro apa kabar semuanya kali ini mau bro gue abis liat tiktok nih ya ada content creator yang bilang AK47 itu adalah the best gun in Call of Duty Mobile atau senjata terbaik di COD wah ini gue takut pada salah paham aja sih ini tuh udah sampe 1 juta views lebih dan di like sampe ratusan ribu orang gue takut orang-orang dibodohin aja gitu tapi ya kita gak boleh susun dulu mabro ya mendingan kita coba nanti gue react gunsmithnya mabro ya dan pastinya kita tonton dulu deh mabro ya sorry but i'm rf.7 mabro kenapa gak rf.7 aja tapi so kill dia ads fov nya dinyalain mabro wow tuh liatnya mabro ya harikulnya berarti jadi gak amburadu sih kalau fov dinyalain ya lebih enak mabro open scope nya kenceng ya ads movement speed nya juga oke disini kayaknya sih bakal ace ya keliatan ya mabro udah kill 3 orang nih kalau gak ace ya gak jadi konten oke kita liat dari movement nya dia keliatan sudah lumayan jago orangnya lumayan jago gak tuh oke kita liat dia mainnya steamshot steamshotan dan gue liat orang-orang luar sana tuh lebih main aman ya kalau tadi gue tuh kalau udah ketemu musik gitu kayaknya gue balikin lagi gak tuh oke gue majuin lagi karena dia udah ketemu tuh oke dan gue liat ini sepertinya dia gak pake gyroscope ya kayaknya player ipad ya soalnya dia kan mainnya kebawah gitu oke alright katanya i'm the best mabro alright mabro kita wah gue gak tau gunsmithnya kita gak bisa ngeliat gunsmithnya mabro oke oke gue akan cari tau sendiri gunsmithnya bentar di kemana ya ketika reload nih gue harus ngeliat nih oh ini nih baiklah udah disini mabro gue bisa ngeliat disini dia pake harusnya tactical suppressor mabro ya harusnya dia pake tactical suppressor karena kalo monolitic suppressor itu dia tuh gak ada kayak bolongan-bolongannya gitu mabro ya harusnya sih diantara tactical sama monolitic ya mabro OC LED suppressor juga bisa tapi OC LED suppressor tuh bentukannya mirip banget sama monolitic dan dia pake red dot side dan dia pake harusnya dia pake kaliber ammo ya yang bikin intervalnya tuh lebih bagus fire rate dan disini tadi bentar-bentar-bentar gue ulang dikit lagi mabro nah disini nih kalian liat itu mabro bahwa senjatanya itu ada grip ya itu dia pake under barrel mabro kalo gak salah itu ranger for grip atau operator for grip tapi kayaknya lebih ke ranger for grip sih ya menurut gue nih ya harusnya mirip-mirip lah mabro ya dan gue akan bandingkan dengan gue yang player tanpa menggunakan FOV gitu mabro FOV scope kalo dia kan pake FOV scope ya itu mantep banget sih FOV scope apalagi kalo playernya tuh ipad gue gak tau di player ipad apa hp gak keliatan soalnya ya kan dan yaudah mabro langsung aja kita racik mabro kita main on ke call of duty mobilnya let's go baiklah mabro ini gue sudah meraciknya mabro di akun CODM gue mabro kita liat apakah enak tapi gue gak tau ini bener-bener fix kayak gini atau bukan mabro ya soalnya gue gak melihat stocknya gue gak bisa liat barrelnya seperti apa soalnya barrel disini tuh gak berubah loh mabro ya kalian liat ya mabro tapi kayaknya sih ini ya attachmentnya menurut gue soalnya dia open scope nya lumayan cepet ya kan dan ADS movementnya tuh pas nge ADS tuh movementnya masih lumayan cepet mabro gue rasa dia pake skulker juga sih ya perknya dia pake skulker yang merahnya supaya jalannya lumayan cepet ya kan dia mainnya sambil hard scope hard scope gitu mabro dan gue rasa ada tambahan emo sih ya mungkin 5.45 kali beremo ya soalnya kan ini membagus fire intervalnya mabro dan dia juga gak menggunakan laser ya gue mungkin agak bingungnya dia pake barrel atau enggak gitu aja sih soalnya dia gak ngasih tau gunsmithnya jadi gue ngeracek sendiri aja mabro ya nah let's go mabro kita rasakan ya baiklah mabro kita langsung test aja nih mabro betulnya gue stocknya juga agak bingung sih diantara skeletal stock sama non-stock itu soalnya gak terlalu beda jauh sih mabro ini scope nya udah lumayan cepet nih dan gue juga udah oke sih eh betulnya training mode ini ini emperaknya gak terlalu berfungsi sih disini dia beneran gak pake barrel atau pake barrel ya kira-kira soalnya kalo gue pake barrel nih movement gue tuh jadi lambat pasti ya kan barrel kan itu memperlambat cuy tapi recoilnya bikin bagus ya tapi dia player ADS FOV juga sih itu juga berpengaruh juga mabro untuk soal recoilnya soalnya gue rasain ini recoilnya ampas jujur aja ampas bener nih ya agak geter ya main geter agak kata segitu loh mabro bulu spreadnya agak tidak beraturan mabro tapi gue apa ya dari dia bilang base gun in geodemy itu gue sangat tidak setuju gitu jangan di capsin seperti itu sepertinya ya walaupun ya mungkin gimmick ya namanya juga content creator ya kan tapi ya itu kan AKPADU juga banget gitu loh di EMP bro bahkan dia prosin siapa sih yang pake di turnamen mungkin buat fun doang ya mungkin buat fun kalau bisa lu bener-bener yang base AR 1 level AK24 jawaban gue klik-klik boleh tapi kayaknya AK24 lebih oke ya gak sih mabro tuh lebih stabil gak sih kalau AK24 ya gak sih mabro ya kan itu perspektif dari dia lah mabro ya gue juga gak enak kalau misalnya jelek-jelek ini gue tangan dia gitu cuman memberikan info yang salah aja baris oke lah udah yuk langsung aja mabro gue mau main ke ranked oke mabro gue udah di dalam game ya AK47 gue agak berbeda ya sama orang ya mabro ini gue pake yang frostband kayaknya orangnya pake yang AK47 ini gak sih AK47 yang yang biru juga kayak kayak glasier gitu biru cuman dia kayaknya ini mabro halo mati kayaknya sih pake yang itu mabro pake yang blueprint soalnya beda ya dari apa tuh dari RDSnya dia tuh kayak ada item-item gitu di belakang RDSnya cuman gue enggak enggak ada apa sih kok enggak mati tuh murah aduh nge-troll di mabro cuma malukan sumpah segala-segala segala-segala tunggu mati lagi mabro oh my god oke untuk mencapai kematiannya agak lama nih ya semuanya sakit oke tapi kenapa kenapa pake red dot set ya kenapa enggak R1 set aja gitu menurut gue R1 set AK47 aja udah bagus gitu mabro aku mati yang bunuh gue AK117 bahkan gue lebih membela AK117 dibanding AK47 di MP AK117 itu fire rate-nya kenceng banget cuy oke oke lah suka-suka orang-orang gua player gyro jangan lupa ngebuter pas mengontrol di polio but it's okay gua mati sama CBR4 what do you think mabro ya biasa-biasi dipake cuma menurut gue tidak sehebat LK24 dan Krixix saat ini dan tidak sehebat FFR1 menurut gue ya jadi ya seharusnya tidak usah dikasih base gun in Call of Duty mobile soalnya dari season 1 pun gak memungkinkan gitu menurut kalian memungkinkan gak sih AK47 ini bakal bener-bener super meta bakal jadi yang terbaik mungkin next nya bisa nextnya tapi saat ini masih belum lah sayang sekali buat battle royale oke lah buat battle royale bisa dibilang seperti itu enak coba bukan yang terbaik oh my god maaf bro gue ada kill banyak banget sih harus oke lah ya ini mapnya kecil sih jadi gue untuk ngetes recoil recoil gitu kurang mempan ya kalau mapnya ini banyak perpotongan buat ngebokong enak sama senjata tapi emang ini sih kalau misalnya kita pakai red dot set dan apa AK47 ini dipakainya mungkin lebih akurat dibandingkan air on side soalnya air on side nya itu tidak lancip banget air on side biasanya jadi untuk buat player gratisan menurut gue oke lah lu pakai red dot set di siap kapat ini tapi kalau misalnya lu punya kapat 7 mythic crossband apalagi forceband ya gue sebenernya gak perlu ini pakai road set mabro gue ngeterol banget sakit banget depan depan m13 kalah ya yang betulnya aku sudah melihat mah bro Oh tidak bisa bro jangan lakukan itu ya Kita menang Kita ratakan semuanya mau bro Gue kasih nilai berapa ya 7 per 10 deh Wih gue tetap MVP ya Tapi tetap sih Mungkin gue masih kurang worth ya teman bro Gue mendapatkan kill sebenarnya 38 kill Wah sebelah gue Sisko nih Sisko beneran atau sisko bohongan nih Tapi tetap Kalau gue suruh pilih sih Gue lebih memilih yang meta-meta aja Kita ikutin perkembangan zaman ya Terserah kalian sih Kalau kalian mau jadi minoritas gitu ya Kalau kalian pakai AK-47 ini berarti kalian masuk Kedalam golongan Pengguna senjata minoritas gitu ya Karena Gimanapun juga mah bro Kita tuh harus mengikuti perkembangan meta saat ini Kalau kalian tuh bener-bener inget Ingin berkompetitif Di dunia game ya Di game apapun ya Di game ML sekalipun ya Kan pasti kayak hero yang meta gak sih Nah ini mah bro Ya oke lah Tapi misalnya kalian sudah punya K-47 Frostbandnya menurut gue Dia gak perlu Iron side Eh gak perlu iron side gak perlu red dot side Dia Lu liat dah Ya Udah ada side-nya sendiri mah bro Ya udah bagus ini Iron side-nya sudah mantep banget Atau AK-47 Mythic Atau AK-47 Legend Sebenernya AK-47 Legend Sama AK-47 Skin defaultnya mah bro Itu hampir sama sih Mostly ya Skin Apa Iron side-nya mah bro Menurut gue gak jauh beda lah Soalnya iron side AK-47 itu Yang biasanya juga udah oke Karena Ya gak ada yang nutupin Gak ada tembok Seperti yang gue biasa review Review Gunsmith mah bro Dan kalau kalian mau gunakan iron side Ya optiknya boleh Dicopot Kekurangan dari senjata ini Mungkin kalian bisa tambahkan ke Granulate grip tape Ya Granulate grip tape Atau barrel Misalnya kalau pakai barrel sih Langsung yang Jangan tanggung-tang sih Marksman atau light barrel Nah Bisa aja sih Orang yang tadi tuh ya Content creator itu Mah bro Dia menggunakan Light barrel ya Bisa jadi Soalnya barrel gak kehatan sih Jadi gue menebak aja Mungkin dia pakai stock gitu loh Tapi Gue tadi review-nya enak Dan Tapi juga Gue tidak merekomendasikan kalian Menggunakan AK-47 Di multiplayer Oke Oke Jadi udah mah bro Kayak gitu aja untuk video kali ini Mah bro Makasih banget ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Jangan lupa like, subscribe Serta aktifkan loncengnya Mah bro Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari OCADZ Yap See you mah bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax